Pria ini mengira tunangannya adalah gadis jelek. Tapi tak disangka, dia adalah gadis sangat cantik. Hanya satu tampilan dan dia jatuh cinta dengan gadis ini. Tapi sekarang dia pada dasarnya tidak tahu. Gadis di depannya adalah tunangan yang selalu dia benci. Sejak Yuan Qing tahu dirinya dibenci, dia sengaja membiarkan adiknya mengajak Hei Guang keluar. Sementara dia berpura-pura menjadi Dayang yang bermain-main di samping. Senyum polos. Mata bersinar terang. Tanpa sadar menoleh dan tersenyum. Segera menarik perhatian Hei Guang. Lihat gadis lembut di depannya. Dia berpikir tentang gadis jelek yang akan dia nikahi lagi. Kesedihan Hei Guang terungkap dalam kata-katanya. Dia menoleh lagi. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan ingin mendengar dari rumah mana dia gadis itu. Tapi Sunru sengaja mengolok-oloknya dan tidak memberitahunya nama gadis itu. Semua gadis cantik di kota Hei Guang telah temui. Tapi dia berpikir bahwa. Tidak ada gadis lain. Yang bisa menandingi kecantikan gadis berbaju merah tadi. Andai saja kakakku mendengar kata-kata ini. Tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Tanggal pernikahan semakin dekat. Pak Huang dengan hati-hati. Menemukan untuk Huang Hei Guang seorang guru fisiologi. Tapi dia tidak tertarik sama sekali. Gadis berbaju merah terus muncul di benaknya tanpa henti. Abaikan rasa malu. Dia mengambil inisiatif untuk bertanya pada Tuan Jian. Tentang latar belakang gadis berbaju merah itu. Pak Jian benar-benar tidak tahu apa-apa. Gadis yang mengenakan kemeja merah di jalan dapat berbaris dari Beijing ke Perancis. Bagaimana dia tahu siapa yang dia maksud? Huang Hei Guang mengerti bahwa apa yang dia katakan agak kabur. Jadi ini harus berakhir di sini. Sementara itu Yuan Qing juga menjadi gugup. Tentang kehidupan pernikahan yang akan datang. Sun Ru melihat adiknya yang selalu khawatir. Jadi dia pergi untuk diam-diam memberitahu kakak perempuannya sebuah rahasia. Tahukah kakak saat Huang Hei Guang melihatmu? Apa jenis ekspresi yang dia terungkap? Dan katakan apa? Beritahu aku. Aku tidak akan bilang. Di malam pernikahan. Huang Hei Guang mungkin akan terkejut sambil senang. Suara gong dan gendang bergemar. Suara petasan yang keras. Dalam suara meriam bambu. Pada hari pernikahan mereka berdua. Yuan Qing duduk di kapal pernikahan perlahan mendekat. Meskipun Huang Hei Guang tidak puas dengan pernikahan ini. Tapi dia masih berhasil menyelesaikan semua ritual. Dia mengambil tangan Yuan Qing melangkah turun tandu. Mereka berdua menyelesaikan upacara pernikahan. Pengantin baru akhirnya memasuki kamar tidur. Dia salah paham istrinya sebagai gadis jelek. Huang Hei Guang tanpa emosi di wajahnya duduk di sebelahnya. Dia menolak untuk melepas shal pengantin wanita. Yuan Qing tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Di malam pernikahan. Sang suami mengira istrinya yang baru menikah adalah gadis yang jelek. Tanpa diduga, istri melepas shalnya. Huang Hei Guang segera membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak tahu bahwa pengantin yang sangat dia benci. Adalah gadis yang dia cintai pada pandangan pertama. Saya mendengar Anda tidak puas dengan pernikahan ini. Jika Anda benar-benar tidak mau. Saya dan Anda akan keluar. Jelaskan dengan jelas kepada teman-teman dan orang tua. Untuk membatalkan pernikahan ini. Lihat istri ini akan pergi. Huang Hei Guang takut keringat dingin. Dia buru-buru menjelaskan bahwa dia sendiri tidak bermaksud begitu. Jika dia sudah tahu sebelumnya bahwa orang yang bertunangan dengan dia adalah Yuan Qing. Maka dia tidak pernah ingin membatalkan pernikahan. Tahu bahwa dia salah paham tentang Yuan Qing. Kali ini Huang Hei Guang menjadi sangat penurut. Sebagai manusia. Kita semua harus mengalaminya sendiri. Jangan selalu mendengarkan kata orang lain. Ya, kamu sangat benar. Nanti, aku tidak akan mendengarkan suara orang lain omong kosong lagi. Menghadapi gadis yang diam-diam dia cintai sejak lama. Mulut Huang Hei Guang seperti diolesi madu. Gunakan kata-kata cinta yang gila. Sejak hari pertama aku bertemu denganmu di jalan. Beberapa hari ini. Sosokmu selalu ada di pikiranku. Suatu malam berlalu handuk putih di atas meja tidak digunakan. Ketika melihatnya, pelayan segera melaporkannya kepada Pak Huang itu dan istrinya. Istri Pak Huang curiga Yuan Qing punya masalah. Tapi Pak Huang tidak akan membiarkannya bertindak kurang berpikir. Tunggu sampai dia dan putranya selesai berbicara, lalu akan membahas ini nanti. Saat ini Hua Guang sangat bahagia. Bahkan tidak tiga hari. Dia segera membawa istrinya ke rumah ibunya. Menikah kurang dari tiga hari dan segera kembali ke rumah ibu, itu benar-benar membuat keluarga kita malu. Cepat pergi dan hentikan mereka. Suruh mereka kembali. Tapi pelayan ini belum keluar. Pasangan mereka telah masuki. Setelah pertemuan singkat, Mereka berdua pun pulang duluan ke rumah suami sampai malam. Huang Heguang menatap handuk putih di tangannya dan merasa canggung. Dia ingin berdiskusi dengan istrinya tentang ini. Tapi dia merasa sangat malu. Meskipun Yuan Qing telah melihat dan mengerti. Tapi karena dia perempuan, dia tidak bisa menyebutkannya dulu. Malam yang panjang telah berlalu lagi. Tiga malam berturut-turut seperti ini. Ini membuat orang tuanya sangat khawatir. Pak Huang mengira anaknya belum belajar memahami pelajaran fisiologi. Jadi dia berbicara dengan Tuan Jian tentang handuk putih. Pak Jian sekarang ingat. Kelas fisiologi peranikah diinterupsi oleh gadis berbaju merah. Dia pada dasarnya tidak punya waktu untuk memberikan pengalamannya. Untuk benar-benar membuktikan. Pria bodoh ini juga menegaskan bahwa dia tidak memiliki pengalaman. Dia bertanya pada Liang Chai. Handuk putih itu harus ditinggalkan di kamar selama beberapa hari. Mengapa harus meninggalkannya di sana selama beberapa hari? Mungkinkah kamu dan Yuan Qing? Mungkinkah handuk putihmu? Pada malam pernikahan hanya membiarkannya tinggal di sana. Karena memikirkan kebahagiaan untuk Huang He Qing. Dia mengambil inisiatif untuk menemukan Yuan Qing. Tapi dia terlalu malu untuk mengatakannya secara teras terang. Dia terus berbicara berputar-putar dan tidak membicarakan hal utama. Yuan Qing pintar dan langsung mengerti maksud kakaknya. Saya akan membantu kakak berbicara. Apakah Anda berbicara tentang handuk putih? Benar. Keduanya telah menikah begitu lama. Tapi mereka tetap mempertahankan cinta murni. Ayah ini tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia menemukan putranya seorang guru fisiologi. Tetapi guru ini mengatakan bahwa Huang He Guang sangat memahami fisiologi. Jadi. Orang tua berpikir menantu perempuan memiliki masalah. Jadi mereka menghubungi teman Yuan Qing. Ingin tahu lebih banyak tentang Yuan Qing di sekolah. Tak disangka, gadis ini memuja budaya barat. Tentang pria dan wanita, dia tidak perlu malu sama sekali. Dia bahkan terus terang. Ada beberapa teman sekelas laki-laki di sekolah yang naksir dia. Dan cinta di perguruan tinggi akan terlalu banyak untuk dihitung. Di era feodal itu. Tingkah lakunya membuat ibu He Guang marah setengah mati. Lihat kursi yang baru saja diduduki Mbak Huang. Pak Huang semakin marah. Segera menyuruh pelayan untuk memotong kursi menjadi kayu untuk dibakar. Dan katanya. Juga membuat mereka berdua mulai meragukan martabat Yuan Qing. Nenek Yuan Qing marah tak bisa tahan. Segera ingin pergi ke keluarga Huang membawa pulang Yuan Qing. Nenek aku tidak bisa pulang. Jika aku pulang. Maka itu bukan Zhang Yuan Qing aku. Benar-benar ada perilaku salah? Pada akhirnya, pecundang sejati tetaplah keluarga kita. Juga aku dan Huang He Guang. Kata-katanya tidak hanya meyakinkan nenek. Tapi juga membuat pasangan Pak Huang merasa aman. Setelah mengetahui bahwa semua ini karena nona Wang. Sunru langsung menyusun rencana. Aku juga akan membuat Mbak Wang menjadi buah bibir. Aku akan mengatakan dia benar-benar memiliki seorang pria di kota. Siapa tahu. Dia berkeliling sendiri mengatakan bahwa dia sudah memiliki tiga pria di kota. Apa yang aku lakukan secara terbalik adalah pemborosan usaha. Hari demi hari berlalu. Mereka berdua masih menjalani kehidupan seperti itu. Meskipun Yuan Qing mencoba memberinya sinyal. Huang He Guang masih tidak melakukan apapun. Yuan Qing tidak paham. Huang He Guang hanya punya dia dalam hati. Kenapa dia menjaga jarak seperti ini. Sekarang bahkan nenek. Juga mulai. Sebutkan juga tentang handuk putih. Yuan Qing memastikan berkali-kali bahwa dia tidak punya pacar sebelum menikah. Dia hanya bisa menyerah. Pada malam hari Yuan Qing berbaring di tempat tidur tidak bisa tidur. Huang He Guang tidak ingin istrinya sedih. Jadi dia menceritakan rahasia yang dia sembunyikan selama bertahun-tahun. Yuan Qing, badanku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku mengatakan itu, apakah kamu mengerti? Yuan Qing bertanya apakah dia hanya sementara atau akan berlanjut. Huang He Guang mengatakan bahwa penyakitnya mungkin sulit dapat disembuhkan. Dia tidak ingin menyakiti istrinya lagi. Dia memutuskan untuk membawanya ke Jepang bersama. Dan mengadoksinya sebagai adik perempuan. Tunggu sampai Yuan Qing menemukan pria yang cocok. Bisa pilih di rumah. Yuan Qing jujur dan mencintai suaminya. Segera menolak tawaran itu. Antara suami istri mengapa harus melakukan hal-hal yang mesra. Aku pikir cuaca musim semi dan musim gugur. Ayo pergi ke banyak tempat bersama. Dan menanam banyak bunga. Membaca puisi dan minum anggur. Itulah hari-hari bahagia. Kita tidak harus melakukan hal itu untuk dianggap damai dan bahagia. Kata-katanya sangat menyentuh Huang He Guang. Sementara dia sangat tersentuh, Yuan Qing segera memotong jarinya. Tetesan darah segar ini segera mewarnai darah merah di handuk putih.